Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat beriman yang dimuliakan oleh Allah Berjumpa kembali Kali ini kita membahas mengenai Lima waktu yang dilarang tidur oleh Rasulullah Rasulullah benar Lima waktu itu Salah satunya bisa menyebabkan Gangguan mental Kapan saja lima waktu itu Simak berikut ini Sebelumnya mari kita sama-sama Membaca sholawat kepada junyuan kita Nabi Besar Muhammad SAW Semoga sahabat sekalian Dikaruniai panjang umur Sehat walafiat Disembuhkan dari segala penyakit Dijauhkan dari segala mara bahaya Dilindungi dari segala musibah Diberi rezeki yang berlimpah Dimudahkan segala urusan Dan diberikan kebahagiaan Amin Tak lupa senantiasa kita bersolawat Beristighfar Astagfirullahaladzim 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 Karena kita semua ini pendosa Baik sahabat Tidur yang pertama yang dilarang adalah Tidur setelah sholat subuh Tidur setelah sholat subuh ini Sangat populer dalam Islam Diusahakan untuk ditinggalkan Karena banyak sekali mudorot Yang ditimbulkan Bukan hanya karena bikin malas dan Tidak semangat Tapi juga akan menghilangkan Faktor rezeki Faktor rezeki Ibnu koim berkata Ada empat hal Yang dapat menghapus rezeki Pertama tidur pagi hari Kedua sedikit sholat Ketiga malas-malasan Dan keempat berkhianat Dari Ibnu Abbas Rasulullah bersabda Yang artinya Ketika kalian sudah selesai Melakukan sholat subuh Janganlah kalian tidur Yang mana itu menjadi penyebab Hilangnya rizkimu Hadis riwayat Imam Tabrani Radhiallahu'an Sementara Ibnu koim Al-Jawziyah Rahimahullah berkata Tidur setelah subuh itu Mencegah rezeki Karena waktu subuh adalah Waktu makhluk mencari rezeki Dan mereka dibagikan Rezekinya pada waktu subuh Tidur setelah subuh Adalah sesuatu hal yang makruh Kecuali ada penyebab Atau keperluan Penyebab itu misalnya sakit Keperluan itu misalnya Harus diterhat Karena sebentar lagi Mau pergi keluar kota Jadi itu dapat dimaklumi Yang kedua Adalah Tidur menjelang maghrib Jadi sore Setelah asar Menjelang maghrib Itu tidur yang Diusahakan Ditinggalkan Bahkan Kalau bisa dilarang Pertama itu Waktu mustajabah Untuk berdoa Setelah asar Menjelang maghrib itu Waktu yang mustajabah Untuk berdoa Perbanyak istighfar Perbanyak sholawat Perbanyak minta ampun pada Allah Doa apapun Hajat apapun Minta rezeki Dan sebagainya Jadi Waktu yang sangat Mustajabah ini Jangan tidur Yaitu Setelah sholat asar Setelah asar Menjelang maghrib Menyebab Dari Tidur setelah Asar Menjelang maghrib ini Metabolisme terganggu Fisik mudah sakit Otak sedang panas-panasnya Kemudian malah tidur Maka menjadi Mental terganggu Atau Menyebabkan Faktor gangguan jiwa Kemudian ketiga adalah Tidur sebelum sholat isa Dilekatkan oleh Abu Basrah Radiyallahu'an Bahwa Rasulullah Salam bersabda Bahwasannya Rasulullah Membenci tidur Sebelum sholat isa Dan mengobrol Yang tidak bermanfaat Setelahnya Hatis Ruwayat Bukhari Dan Muslim Jadi Rasulullah Membenci orang-orang Yang tidur sebelum isa Karena apa? Karena dikhawatirkan Nanti sholat isanya Tertinggal Jadi hilang sholat isanya Karena tidur tersebut Kemudian keempat Adalah tidur Selesai makan Atau tidur setelah makan Jadi habis makan Makinnya langsung tidur Itu Mengganggu Pencernaan Bahkan dapat merusak Pencernaan Orang jadi Gampang sakit Banyak penyakit Dikarenakan faktor Makanan yang belum Selesai Dicerna Kemudian malah Orangnya tidur Jadi tidur Setelah Makan itu Dilarang Dan yang terakhir Yang kelima adalah Tidur sepanjang hari Terlalu banyak tidur Itu makruh Menyebabkan malas Dan Tidak ingin melakukan apapun Bahkan Perbuatannya termasuk Yang tidak bermanfaat Menjadi orang yang Anfaedah Tidak berfaedah Memang orang berpuasa itu Tidurnya pun Tidurnya pun Ibadah Daripada dia Melakukan hal-hal yang Sifatnya makruh Bahkan dosa Lebih baik tidur Maka tidurnya Menjadi ibadah Tapi akan lebih baik Jika Jamnya tidur tadi Dimanfaatkan untuk Untuk membaca Quran Untuk berzikir Untuk berdoa Untuk bermunajat Dan lain sebagainya Yang menyebabkan Dia mendapat pahala yang berlimpah Mendapatkan Mahfirah Ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Daripada Tidur tadi Tidur sepanjang hari itu Dilarang Dari habis buka puas Dari hari sahur Habis sahur Langsung tidur Bangun duhur Sholat Tidur lagi Bangun asar Sholat Tidur lagi Bangun-bangun Sudah maghrib Buka puasa Itu Tidur yang Anfaedah Tidak bermanfaat Sekiranya cukup sekian Sahabat Semoga bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Wabillahi taufiq Walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa